Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kembali kita belajar bersama-sama Tentang satu judul, ciri-ciri orang yang diutus Tuhan Bapak Ibu kenapa saya mengangkat judul ini? Karena setiap orang, setiap pembicara, apalagi kalau dia adalah seorang pendeta Atau seorang evangelis hamba Tuhan, bukankah persepsi setiap pendengarnya Itu selalu menganggap, sebab mereka ingin menghormati hamba Tuhan Menganggap orang ini adalah orang yang dipilih Tuhan Orang ini adalah orang yang diutus oleh Tuhan Bapak Ibu, sesungguhnya di dalam kitab suci kita Mencatat, menulis, ciri-ciri orang yang diutus oleh Tuhan itu seperti apa Kita baca yang pertama dulu Matius 3 ayat 1-3 Kita belajar dari seorang yang bernama Yohanes Pembaptis Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di Padanggurun Yudea dan memberitakan Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya Ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di Padanggurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya Yang kedua, kita baca Lukas pasal 1 ayat 15 sampai dengan 17 Ini juga bacaan mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras Dan ia akan penuh dengan roh kudus Mulai dari rahim ibunya Ia akan membuat banyak orang Israel Berbalik kepada Tuhan Allah mereka Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh Dan kuasa Elia Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya Dan hati orang-orang durhaka Kepada pikiran orang-orang benar Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan Suatu umat yang layak baginya Bapak-Ibu Dari dua bacaan itu Kemudian kita bisa menyimpulkan Bahwa Yohanes Pembaptis Itu kan memang orang yang dipakai oleh Tuhan Diutus oleh Tuhan Untuk mempersiapkan jalan Tuhan Meluruskan jalan Tuhan Yaitu membuat banyak orang-orang Yang durhaka Yang hidup dalam dosa Itu datang bertobat Dibaptis oleh Yohanes Dan kemudian diserahkan Menjadi pengikut Tuhan Yesus Sebab Yohanes Pembaptis Memang mempersiapkan umat yang layak Untuk Kristus Nah Bapak-Ibu Seharusnya juga Para pembicara Saudara dan saya Teman-teman pendeta evangelis Dan lain sebagainya Tugas kita Juga mempersembahkan Umat yang layak Bagi Kristus Sekarang Poin yang pertama Ciri-cirinya Orang yang diutus oleh Tuhan Adalah Yang pertama Sudah Sudah Dinubuatkan Sebelum Lahir Nah Ini yang istimewa ya Sudah Dinubuatkan Sebelum Lahir Tentunya Saya Anda Yang Juga Salah satu Orang yang diutus oleh Tuhan Memberitakan firman Tuhan Kelasnya Ya Derajatnya Itu kalah dengan Yohannes Pembaptis Sebab Yohannes Pembaptis Mempunyai tugas Dengan skala Itu Jauh Lebih besar dari kita Yaitu Untuk dunia Ya Sudah Dibuatkan Sebelum Lahir Kedua Penuh dengan Roh Kudus Ya Penuh dengan Roh Kudus Anda dan saya Harus dipenuhi oleh Roh Kudus Dua video saya Yang terdahulu Ya Dua video saya Yang terdahulu Itu melengkapi Yang ini Ya Bahkan Untuk ukuran Yohannes Pembaptis Dia sudah penuh Dengan Roh Kudus Sejak Di dalam Kandungan Ibunya Kemudian Yang ketiga Untuk tujuan Tertentu Dan satu-satunya Yaitu Menyelamatkan Umatnya Sehingga Yohannes Pembaptis Kotbahnya Apa? Bertobatlah Ya Karena Kerajaan Allah Sudah dekat Dia punya tugas Membuat Hati Bapak-bapak Kembali Kepada Anak-anaknya Hati Anak-anaknya Kembali Kepada Bapaknya Hati Orang yang Durhaka Kembali Kepada Kebenaran Kepada Tuhannya Nah Dengan demikian Yohannes Pembaptis Mempersiapkan Umat yang layak Bagi Tuhan Dan ini Sesungguhnya Adalah tugas Saudara Dan saya Juga Jika Anda Adalah seorang Pembicara Atau Anda Adalah seorang Pendeta Terlebih Engkau adalah seorang Gembala sidang Nah Bapak-Ibu Hati-hati Hati-hati Tidak semua Pembicara Kembali Kepada Alkitab Ya Mereka Terkadang Tidak memberitakan Isi firman Tuhan Isi Alkitab Hati-hati Sehingga Tuhan Seringkali Selalu Menasehatkan Buat Kepada Saudara Dan saya Jangan Gampang Percaya Ya Kita lihat Satu Yohanes Pasal Dua Ya Ayat Delapan Belas Dan Sembilan Belas Firman Tuhan Sering menasehatkan Kepada Saudara Dan saya Ujilah Setiap Roh Mengapa Sebab Ayat Firman Tuhan Menulis Dalam Satu Yohanes Pasal Dua Ayat Delapan Belas Dan Sembilan Belas Judul Bacaannya Adalah Antikristus Anak-anakku Waktu ini Adalah Waktu yang Terakhir Dan Seperti yang Telah Kamu Dengar Seorang Antikristus Akan Datang Sekarang Telah Bangkit Banyak Antikristus Itulah Tandanya Bahwa Waktu ini Benar-benar Adalah Waktu yang Terakhir Memang Mereka Berasal Dari Antara Kita Tetapi Mereka Tidak Sungguh-sungguh Termasuk Pada Kita Sebab Jika Mereka Sungguh-sungguh Termasuk Pada Kita Niscaya Mereka Tetap Bersama-sama Dengan Kita Tetapi Hal itu Terjadi Supaya Menjadi Nyata Bahwa Tidak 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 Semua Mereka Sungguh-sungguh Termasuk Pada Kita Bapak Ibu Hati-hati Akhir Zaman Mengapa Tuhan Selalu Mengingatkan Waspadalah Akan Ada Banyak Nabi-Nabi Palsu Mereka Menyamar Seperti Domba Padahal Mereka Adalah Serigala Yang Buas Sebab Antikristus Juga Berasal Dari Internal Orang Kristen Sendiri Namun Oleh Karena Mereka Mengajarkan Hal-hal Yang Tidak Sama Dengan Isi Kitab Suci Ini Maka Kita Diminta Oleh Firman Tuhan Waspadalah Ujilah Setiap Roh Sebab Jangan-jangan Orang Yang Engkau Kagumi Pembicara Yang Engkau Kagumi Dan Engkau Hormati Justru Berasal Daripada Antikristus Bapak Ibu Oleh Oleh Karena Itu Salah Satu Ciri-ciri Orang Yang Diutus Oleh Tuhan Dia Akan Memberitakan Murni Asli Kebenaran Firman Tuhan Yang Akan Membawa Pendengarnya Bertobat Sehingga Sehingga Pembicara Ini Dimampukan Oleh Tuhan Mempersembahkan Umat Yang Layak Bagi Kristus Bapak Ibu Kemudian Yang Berikutnya Ya Orang Yang Diutus Oleh Tuhan Itu Adalah Orang Yang Rendah Hati Tidak Pernah Sombong Baik Dengan Sikapnya Dengan Cara Berpikirnya Maupun Tutur Kata Mereka Matius Pasal Tiga Ayat Yang Kesebelas Apa Yang Dikatakan Ya Oleh Firman Tuhan Mengenai Yohannes Pembaptis Aku Membaptis Kamu Dengan Air Sebagai Tanda Pertobatan Tetapi Ia Yang Datang Kemudian Daripadaku Lebih Berkuasa Daripadaku Dan Aku Tidak Layak Melepaskan Kasutnya Ia Membaptiskan Kamu Dengan Roh Kudus Dan Dengan Api Bapak Ibu Ini Yang Dikatakan Ya Oleh Yohannes Pembaptis Bahwa Dia Dibandingkan Oleh Tuhan Yesus Dia Dia Tidak Layak Sebab Yesus Tuhan Lebih Berkuasa Sedangkan Aku Yohannes Pembaptis Membuka Tali Kasutnya Saja Aku Tidak Layak Dan Aku Hanya Membaptis Kalian Dengan Air Tetapi Dia Yesus Kristus Tuhan Akan Membaptis Kalian Dengan Roh Kudus Dan Dengan Api Nah Bapak Ibu Apakah Kerendahan Hati Ada Di Dalam Hati Anda Dan Saya Sebagai Salah Satu Ciri Daripada Orang Yang Diutus Oleh Tuhan Adalah Memiliki Kerendahan Hati Yang Terakhir Bekerja Dan Melayani Tuhan Dengan Tulus Tanpa Pamper Tanpa Mengharapkan Upah Atau Kedudukan Bahkan Siap Mati Demi Kristus Bapak Ibu Kita Lihat Yohanes Pembaptis Itu Berjuang Untuk Melakukan Tugas Panggilannya Dia Sampai Dengan Dia Menyerahkan Nyawanya Dengan Kepalanya Di Penggal Setelah Dia Sukses Melaksanakan Tugas Panggilannya Yohanes Pembaptis Tidak Mengambil Keuntungan Apapun Tidak Minta Apapun Kita Periksa Matthew 11 Ayatnya Yang Kedua Sampai Keenam Lebih Dulu Di Dalam Penjara Yohanes Mendengar Tentang Pekerjaan Kristus Lalu Menyuruh Murid-muridnya Bertanya Kepadanya Engkau Yang akan Datang Itu Atau Haruskah Kami Menantikan Orang Lain Yesus Menjawab Mereka Pergilah Dan Katakanlah Kepada Yohanes Apa Yang Kamu Dengar Dan Kamu Lihat Orang Buta Melihat Orang Lumpuh Berjalan Orang Kusta Menjadi Tahir Orang Tuli Mendengar Orang Mati Dibangkitkan Dan Kepada Orang Miskin Diberitakan Kabar Baik Dan Berbahagialah Orang Yang Tidak Menjadi Kecewa Dan Menolak Aku Bapak Ibu Lihat Seorang Yohanes Pembaptis Ya Dia Tidak Minta Apa-apa Bahkan Setelah Selesai Tugas Panggilannya Dia Dipenjara Sebab Dia Berani Berkata Tentang Kebenaran Dia Menegur Raja Herodes Yang Mengambil Istri Daripada Istri Saudaranya Dia Bilang Ini tip Ini harap Kamu Mengambil Herodes Sebagai Istrimu Maka Maralah Herodes Dan Yohanes Pembaptis Dipenjarakan Bapak Ibu Di Dalam Penjara Yohanes Pembaptis Meminta Murid-muridnya Bertanya Kepada Tuhan Yesus Benarkah Engkomesias Atau Atau Kami harus Menantikan Orang lain Lagi Bapak Ibu Orang Sekelas Yohanes Pembaptis Imannya Di Tengah-tengah Tekanan Bisa Bimbang Juga Sebab Dia Merasakan Aku Di dalam Penjara Sedangkan Yesus Kristus Tuhan Tidak Melakukan Apapun Tidak Melakukan Pertolongan Apapun Padahal Yohanes Pembaptis Sudah Menyaksikan Sendiri Setelah Dia Membaptis Tuhan Yesus Tuhan Yesus Keluar Dari Air Maka Roh Kudus Seperti Burung Merpati Turun Atas Tuhan Yesus Dan Yohanes Pembaptis Mendengarkan Suara Dari Langit Dari Surga Inilah Anakku Yang Kepadanya Aku Berkenal Bapak Ibu Namun Orang Yang Diutus Oleh Tuhan Sekalipun Itu Bisa Goyak Juga Namun Setelah Dia Mendapatkan Penjelasan Dia Pun Menerima Keadaannya Dan Dia Siap Mati Untuk Kristus Yang Dia Layani Dan Bapak Ibu Yang Paling Indah Yang Harus Kita Pelajari Dan Kita Contoh Dari Yohanes Pembaptis Adalah Dia Melayani Tuhannya Tanpa Dia Memikirkan Upah Apa Yang Dia Akan Terima Bahkan Di penjara Pun Yohanes Pembaptis Tidak Dibesuk Oleh Tuhan Yesus Tidak Dibesuk Oleh Para Rasul Daripada Tuhan Yesus Sebagai Bukti Empati Namun Yohanes Pembaptis Tetap Menyelesaikan Tugas Panggilannya Sehingga Oleh Karena Dia Dengan Hati Yang Tulus Sebagai Utusan Tuhan Dia Tidak Mementingkan Keuntungan Atau Upah Atau Kedudukan Atau Terkenal Keterkenalan Dia Sehingga Dengan Demikian Tuhan Yesus Itu Pun Memberikan Anugrah Kepada Yohanes Pembaptis Dan Dia Berkata Sesungguhnya Tidak Ada Seorang Yang Lebih Besar Daripada Yohanes Pembaptis Yang Lahir Dari Seorang Perempuan Bapak Ibu Yohanes Pembaptis Di mata Tuhan Yesus Adalah Yang Terbesar Dari Antara Manusia Yang Dilahirkan Dari Seorang Perempuan Sebab Tuhan Yesus Menghargai Setinggi Tingginya Ketulusan Hati Ketulusan Hati Yohanes Pembaptis Sebagai Seorang Utusan Tuhan Yang Dengan Tulus Hati Dengan Rendah Hati Dengan Tidak Ada Pampreh Ingin Mendapatkan Upah Atau Kedudukan Atau Keuntungan Atau Keterkenalan Tetapi Dia Semata-mata Menyelesaikan Tugas Panggilannya Demi Untuk Kemuliaan Tuhannya Dan Kesenangan Hati Tuhannya Tuhan Yesus Memberkati Anda Bersama Keluarga Sebagaimana Tuhan Yesus Memberkati Saya Bersama Keluarga Amin Shalom Kepada Semua Penonton Video Saya Jika Anda Merasa Terberkati Dengan Video Saya Jangan Lupa Bantu Like Dan Share Kesemua Saudara Saudaramu Saya Sedang Berjuang Bersama Anda Menegakkan Kebenaran Firman Tuhan Di Jaman Yang Semakin Jahat Ini Terima Kasih Banyak Atas Dukungan Dan Empatinya Kepada Saya Selamat Berjuang Dan Melayani Tuhan Kita Yesus Kristus Salam Damai Buat Semua Keluarga Dari Saya Evangelis Roni Suwono Terima Selamat Terima kasih.